Oke, buru-buru ya, ikan nimu bisa hidup di air tawar ya Ini di air laut saja pun belum tentu bisa hidup ya Terima kasih telah menonton Oke, jadi ini adalah kondisi ya dari ikan-ikan nimu yang ada saya jual ya di lapak saya di Merin Aquatic Gallery ya Jadi kurang lebih ini lebih dari 50 ekor ya Lebih dari 50 ekor ikan-ikan nimu yang berukuran ini kecil ya Jadi rata-rata sih ikan-ikan yang saya jual di lapak saya ini ukurannya size-size kecil Ya termasuk juga angel-angel ya Jadi walaupun ini large angel fish Tapi ini size-nya bisa dibilang size kecil ya Dia baru berubah dari juvenile Oke, jadi di vlog kali ini saya ingin bercerita kembali tentang ini Tentang bagaimana cara saya meng-handle ya Melakukan treatment dari ikan-ikan nimu ini Oke, jadi ini adalah ikan-ikan nimu rawatan ya Jadi ikan-ikan nimu rawatan yang sudah sangat adaptif sekali Oke, di video-video saya sebelumnya saya sudah kasih info tentang ciri-ciri ya Dari ikan nimu yang sudah adaptif Ya, jadi seperti ini adalah dia ya Ciri-ciri ikan nimu yang adaptif Jadi warnanya memang agak sedikit memudar ya Jadi tidak se-orange ketika dia pertama sekali ditangkap ya dari laut Jadi warnanya sudah agak orange-senjuris ke kuning ya Tapi yang membedakannya itu adalah Ini kita bisa melihat tuh Lis hitam ya Lis hitam dari ikan nimu ini jadi makin pekat Jadi makin pekat dia Kemudian nanti kalau misalnya sudah makin happy lagi Biasanya tuh punggungnya jadi berwarna hitam Jadi seperti half black gitu ya Bagian punggung Padahal dia adalah Ini apa ya Perkula clownfish ya Jadi ikan nimu biasa aja Tapi kalau misalnya dia bisa happy di aquarium kita Itu biasanya nanti lisnya makin hitam dan punggungnya juga akan menghitam Jadi kalau ada juga ketika saya membuat video ya tentang klarifikasi dari ikan nimu air tawar gitu ya Tapi masih ada juga yang berkomentar katanya dia bisa memelihar ikan nimu di air tawar ya Oke jangankan di air tawar Di air laut saja pun belum tentu bisa hidup gitu ya Oke kita bisa melihat nih Di antara puluhan dari ikan-ikan nimu ini Ya tapi ada saja tuh ikan-ikan nimu yang akhirnya tidak adaptif dan akhirnya mati ya Kita bisa melihat tuh Itu adalah resiko yang harus saya tanggung tuh Itu kira-kira ada dua ekor ya Ada dua ekor yang mati ya Mungkin ini karena masalah diet sih mungkin ya Karena tidak makan terakhirnya kurus dan mati Itu juga mungkin ada juga nih Jadi kalau udah kurus seperti ini nih Jadi persentase hidupnya itu akan menurun nih Ada kemungkinan dia itu akan mati Tapi kalau misalnya seperti ini Ya ikan-ikan nimu yang sudah sangat aktif berenang seperti ini ya Jadi ini punya persentase hidup yang cukup baik ya menurut saya ya Jadi kalau misalnya Apa ya Nanti dipindah ke akwarium yang lain Ya asal sistem filtrasi yang ada di akwarium pembeli itu sudah baik menurut saya Proses adaptasinya akan lebih gampang menurut saya ya Jadi dia akan cepat beradaptasi Karena memang disini sudah pada makan lah yang pasti ya Ikan-akan ini sudah pada makan jadi sudah tinggal nerusin aja lah gitu istilahnya ya Oke ini kita langsung makan nih Jadi ini gak ada lampu sih Wuhh langsung ya Langsung tuh Rebutan ya Langsung mukbang Ngambil dari bagian atas akwarium tuh Seperti ini Ya disini juga ada angel face tuh angel piyama Size M ya Dia menjadi Angel face yang cukup dominan nih di tank ini Ini karena saya ada disini nih jadi malu-malu ya Oke kalau disini bagaimana nih kita lihat ya Langsung saya cemplungi nih Wow langsung ya Langsung mukbang nih semuanya ya Pesta langsung ikan-ikannya Langsung pesta pelet Makan langsung nih dari bagian atas dan bawah akwarium ya Ini ada juga si kepi angsa Kepi angsanya udah sangat adaptif ya Udah badannya udah tebal sekali Sudah makan pelet ya rakus Ya kalau ikan-ikan ini Ini ada Ini peletnya seperti kekecilan nih Peletnya kekecilan Jadi dia agak sulit nih Large angel face ini Untuk makan nih Kali ini saya ingin menampilkan nih vlog pembelian ya Jadi ada salah satu marin antusias di kota Medan Yang ingin membeli koleksi ikan-ikan saya ya Oke jadi ini ada ikan nimu ya Ikan nimu size-nya kecil-kecil ya Size S rata-rata Udah pada seger-seger semua ya Udah pada sehat-sehat semua Jadi ini mau kita ambil 6 ekor Kemudian disitu juga ada jai-jai yang sudah lama sekali menurut saya ya Sudah adaptive sekali Ya dan saya gabungin nih dengan ikan-ikan angel Mereka bisa hidup akur nih disini ya Oke kita akan ambil ikan nimu nya 6 ekor Kemudian jai-jai nya 6 ekor Tuh Oke kita lihat tuh Gerombolan nimu nya Begitu dikasih makan pelet langsung ya Menyerbu Dia juga bisa hidup bareng nih dengan ikan-ikan besar Seperti ikan-ikan angel nih Angel batman Angel anularis ya Semuanya Bisa bergabung dengan damai nih dalam akurim ini Oke sekarang kita ambil ya nimu nya Kita ambil nih yang L nya Ini yang L Ini dia yang menjadi Apa ya Yang menjadi indukan disini Yang besar Dan ini yang Oke ada juga yang M ya dan lainnya yang kecil-kecil 6 ekor aja Jadi gak usah semuanya Oke seger-seger banget nih nimu nya ya Udah mekar-mekar semuanya Ya nimu sehat itu seperti ini ya Jadi bisa dilihat sendiri kualitas nimu saya Harga jual juga gak terlalu beda dengan harga pasaran nih Jadi saya jual 20 ribu aja Per ekor Oke ini ada 6 ekor kita langsung angkat Oke ini dia Ini yang jadi betinanya nih Satu ekor Kemudian ini bakal jadi jantannya nih Nah ini Jantan ya yang M Dua Tiga Empat Enam Oke selain nimu Saya juga ingin menangkap ini Ikan jai-jai ya Jai-jai nya juga udah Udah sangat-sangat adaptif sekali Oke Oke Ini jai-jai ya Green chromis Ijo nya luar biasa Ijo metallic Ini dia Si green chromis Oke kita angkat dua ekor lagi ya Ini dia udah masuk Si green chromis Oke Ini dia Green chromis nya Keren banget nih Ini udah gemuk-gemuk ya Ini udah lama sekali ini green chromis Jai-jai rawatan nih Gak Gak Ingin Marin Bin Bu Ijo Silva